Whitehead SEO adalah praktik-praktik optimasi mesin pencari yang sah, etis, dan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh mesin pencari seperti Google. Tujuan dari Whitehead SEO adalah untuk meningkatkan peringkat suatu situs web secara organik dalam hasil pencarian dengan cara-cara yang legal dan sesuai dengan aturan yang berlagu. Berikut ini beberapa contoh praktik Whitehead SEO. Pembuatan konten berkualitas, menghasilkan konten yang relevan, informatif, dan bermanfaat bagi pengguna. Konten yang berkualitas akan lebih cenderung mendapatkan backlink alami dan berbagi melalui media sosial. Penelitian kata kunci, melakukan penelitian untuk menemukan kata kunci yang relevan dan memiliki volume pencarian yang tinggi. Mengoptimalkan konten dengan kata kunci yang relevan dan menggunakan mereka secara alami dalam teks. Struktur URL yang bersih, menggunakan URL yang deskriptif dan mudah dibaca untuk memudahkan pengguna dan mesin pencari memahami konten halaman. Optimisasi judul halaman, titel taks menyusun judul halaman yang menarik, relevan, dan mengandung kata kunci yang sesuai dengan konten halaman. Penggunaan metadeskripsi, menyertakan metadeskripsi yang relevan dan menarik untuk membantu pengguna memahami isi halaman. Optimalisasi gambar, mengoptimalkan gambar dengan memberikan atribut alt yang relevan dan ukuran file yang sesuai. Struktur tautan internal, membangun tautan internal yang terorganisir dengan baik untuk memudahkan pengguna dan mesin pencari menafigasi situs web. Penggunaan tag heading, H1, H2, H3, DEL, menggunakan tag heading dengan benar untuk memberi struktur dan penekanan pada konten. Kecepatan loading halaman, memperhatikan kecepatan loading halaman untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Mengoptimalkan gambar, menggunakan cache, dan mengompres file dapat membantu mempercepat waktu loading halaman. Mempromosikan situs secara organik, berfokus pada membangun kualitas dan kepercayaan situs web secara alami melalui konten yang berkualitas, berbagi melalui media sosial, dan mendapatkan backlink alami dari sumber-sumber terpercaya. Dengan mengikuti praktik-praktik White Hat SEO, situs web dapat membangun kehadiran online yang kuat dan bertahan dalam jangka panjang. Penting untuk menghindari praktik-praktik Black Hat SEO yang melanggar pedoman mesin pencari, karena dapat menyebabkan penalti dan penurunan peringkat situs.